Selamat datang kembali di Pontianak Sports Channel Berikut ini merupakan jadwal resmi Piala Asia U23 yang akan berlangsung di negara Qatar pada tahun 2024 Dilengkapi juga dengan daftar negara yang lolos dan dilengkapi juga dengan pembagian port Piala Asia U23 2024 Oke yang pertama mari kita melihat hasil pertandingan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 kemarin Pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia melawan Trukmenistan dimenangkan oleh Timnas Indonesia dengan skor 2-0 Gol pertama untuk Timnas Indonesia dicetak oleh Ivar Jenner pada menit ke-40 Kemudian gol kedua dicetak oleh Pratama Arhan pada menit ke-90 Kemudian di pertandingan kedua Timnas Indonesia berhasil menang telak dengan skor 9-0 atas Timnas Cina Taipei Gol pertama untuk Timnas Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-3 Gol kedua dicetak oleh Ramadan Sananta pada menit ke-7 Gol ketiga dicetak oleh Rafael Strike pada menit ke-20 Gol ke-4 dicetak oleh Witan Sulaiman pada menit ke-30 Gol ke-5 dicetak oleh Rio Fahmi pada menit ke-41 Kemudian gol ke-6 dicetak oleh Elkan Bagot pada menit ke-56 Gol ketujuh dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-58 Kemudian gol ke-8 dicetak oleh Hoki Caraka pada menit ke-79 Dan gol ke-9 dicetak oleh Pratama Arhan pada menit ke-85 Kemudian berikut ini merupakan kelas semen akhir Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia kemarin Atas kemenangan di dua laga pertandingan tersebut Membuat Timnas Indonesia menduduki peringkat pertama di grup K dengan mengoleksi 6 poin Kemudian di peringkat kedua diduduki oleh Timnas Turkmenistan dengan mengoleksi 3 poin Dan di peringkat ketiga diduduki oleh Timnas China Taipei U23 0 poin Dengan hasil kelas semen seperti ini Membuat Timnas Indonesia U23 resmi lolos ke putaran final Piala Asia U23 tahun 2024 Kemudian selanjutnya berikut ini merupakan Daftar negara yang lolos dan daftar pembagian port Piala Asia U23 tahun 2024 di Qatar Oke yang pertama di port 1 diisi oleh Timnas Qatar Kemudian Timnas Arab Saudi Timnas Uzbekistan Dan kemudian Timnas Jepang Selanjutnya di port kedua diisi oleh Timnas Australia Kemudian Timnas Korea Selatan Timnas Irak Dan berikutnya Timnas Vietnam Kemudian di port ketiga diisi oleh Timnas Thailand Timnas Yordania Timnas Uni Emirat Arab Dan Timnas Kuwait Kemudian berikutnya di port keempat diisi oleh Timnas Malaysia Timnas Tajikistan Timnas Tiongkok Dan Timnas Indonesia Oke berikut ini merupakan jadwal pembukaan Piala Asia U23 2024 di negara Qatar Pertandingan Piala Asia U23 akan segera dimulai pada tanggal 15 April hingga 3 Mei tahun 2024 di Qatar Kemudian jadwal drawing group akan dilaksanakan pada pertengahan November tahun 2023 ini Oke teman-teman semua sekian dulu informasi untuk hari ini Semoga kalian suka dan semoga bahagia selalu Salam Pontianak Sports Channel Salam Pontianak Sports Channel Salam Pontianak Sports Channel Salam Pontianak Sports Channel Salam Pontianak Sports Channel